Desa Bahasa Terlebih menekankan kemampuan berbicara atau konversis yang pada pesertanya Seorang peserta juga harus berperan ganda dengan menjadi guru bagi siswa lain Cara ini membuat seseorang lebih cepat menguasai bahasa Inggris Kita juga belajarnya enjoy, menikmati dan jadinya apa yang disampaikan itu mudah kita terima dan mudah kita terapkan Praktiknya di Candi Borobudur untuk berdialog dengan para-para turis asing Desa Bahasa ini dirintis pada tahun 1998 oleh Hani Sutrisno Seorang pengajar yang juga mantan pedagang asongan di Candi Borobudur Bapak dua orang anak ini berinisiatif untuk mendirikan kursus gratis bagi tetangganya Setelah melihat kesulitan para tetangganya berkomunikasi dengan turis asing Makin ramainya turis serta banyaknya kesempatan pekerjaan yang muncul Tidak diimbangi dengan kemampuan berbahasa Para peserta kursus hanya dipungut iuran untuk biaya operasional Sebesar Rp30.000 hingga Rp40.000 Karena kita tidak hanya mengajakkan tentang bahasa komunikasi yang tidak produktif Tapi bagaimana lab skill Jadi disini kita kalau yang edu wisata itu kita berikan belajar pagi Siang tur de vilet Keberadaan desa bahasa di Dusun Ngarkogondo ini Dinilai sangat membantu pengembangan masyarakat Selain menjadi kebanggaan warga Jumlah warga yang mencari nafkah dari jasa melayani wisatawan dan turis asing Juga makin meningkat Karena dikelola secara swadaya Fasilitas desa bahasa sangat sederhana Namun dari sinilah warga dan anak-anak belajar berkomunikasi dengan warga dunia Tri Joko Purnomo, Gatotri Pintoko, Meglak, Jawa Tengah